Otoritas Jasa Keuangan OJK menyebutkan tahun ini akan ada 30 ribu agen baru untuk layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif atau laku pandai. Puluhan ribu agen tersebut direkrut oleh 17 bank yang mengikuti program branchless banking. Deputi Komisioner Manajemen Strategis OJK, Luki Hadi Brata, mengatakan agen yang telah direkrut bank untuk program branchless banking tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, sebagian besar agen tersebar di wilayah Indonesia bagian timur. Menurut Luki, seluruh agen yang direkrut itu telah mendapat izin dan sudah beroperasi. OJK mengharapkan dalam 3 tahun ke depan jumlah agen tersebut bisa mencapai 100 ribu, sehingga program ini bisa membuka akses jasa perbankan kepada masyarakat yang belum memiliki rekening atau terkendala akses jasa perbankan. Berapa pusat mungkin peningkatan dari masyarakat? Ini targetnya belum nih, belum. Kita sedang susun. Sebetulnya, di dalam rencana bisnis bank hanya menargetkan jumlah 30 ribu agen saja. Dan ini mereka akan menghitung berapa sebetulnya percepatan akses kepada masyarakat, khususnya dari bank itu. Yang mudah-mudahan bulan depan sudah kita peroleh hasilnya. Sudah mulai sekarang? Mulai sekarang, sudah. Sudah.